Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sahabat di Baskat TV semuanya Kembali lagi di Podcast Santri Baskat TV Jadi perkenalkan nama saya Tabriza Akila Yang akan memandu Podcast ini Ditemani oleh narasumber kita hari ini yaitu Oti Farah Naima Halo pemirsa IBSK TV Namaku Farah Naima Biasa dipanggil Farah Sekarang aku menduduki kelas 12 SMA Tepatnya ya di SMA Ibnabes Oti ini asalnya dari mana sih? Aku asalnya dari Semarang Ya tempat di daerah Pedurungan Nih ayo teman-teman yang mungkin dari dalam Semarang Atau luar Semarang gitu Mau main ke rumahnya Oti Boleh gak Niti? Boleh banget dong Kalau pemirsa IBSK TV yang rumahnya Semarang Dan deket dengan Pedurungan Bisa kok Bisa banget main ke rumahku Main mampir Ntar kalau udah sampai rumah Oti gitu Itu disuguhin apa gitu? Disuguhin ini makanan khas Semarang nih Ada Lumpia Ada Binko Babat Ada Bandeng Presto Garang Asem Rati Ganjil Rel juga ada Wah banyak banget ya? Iya banyak banget Masih ada sih yang lain Lumpia Binko Babat Binko Babat itu apa tuh? Kok kayak jarang denger gitu? Iya Jadi tuh Binko Babat tuh ini Makanan Bentuknya bulat Dia tuh Berasal dari Terbuat dari kelapa Rasanya manis kok Biasanya Dijualnya di Stasiun-stasiun gitu Iya Abis itu Olimpia Binko Babat Bandeng Presto Bandeng Presto itu Gimana Tati maksudnya Presto? Bandeng Presto itu Bandeng yang Gak ada durinya Yang Durinya tuh lunak Karena di Presto Makanya namanya Bandeng Presto Terus tadi ada lagi juga Namanya Roti Roti Ganjil Rel Roti Ganjil Rel Unik banget ya namanya Iya Namanya unik Kok bisa dinamakan Sedemikian itu Kenapa? Karena Karena bentuknya itu Seperti Ini Kayu yang buat Ganjil Rel tau Yang Warnanya itu Coklat Dan Keras banget sih Teksturnya tuh Keras Biasanya Ditemuinnya Di pasar-pasar Tradisional gitu Karena kalau di Toko-toko Biasa Emang sulit Ditemuin Termasuk langkah ya? Iya langkah Nah pas banget nih Sama teman-teman Pas banget sama tema kita kali ini Yaitu Keberkahan makan dalam hidup Jadi teman-teman Segala sesuatu yang masuk ke Dalam tubuh kita itu Merupakan bagian dari Jasad kita pula Yang akhirnya juga akan berpengaruh pada Kehidup kita Pada perbuatan kita Pada perilaku-perilaku kita Tapi kadang kita masih menjumpai Orang-orang yang di luar sana itu Mungkin kurang Memperhatikan Cara memperoleh makanan yang berkah Kurang memperhatikan Adap makan Kurang memperhatikan Halal-haramnya suatu makanan Nah Oleh karena itu Pending banget nih Buat kita untuk mengetahui Seperti apa saja sih Makanan yang berkah Dan bermanfaat Untuk kita Apabila kita mengkonsumsi Makanan-makanan tersebut Langsung kita tanya nih Kau Utifarah Utifarah Keberkahan itu sebenarnya apa ya Ya Pemirsa IBSKTV Jadi Berkah itu berasal dari BESA Arab Yaitu berkah Yang Yang Dimaksud Berkah itu adalah Yang menambah Keberkahan Yang menambah suatu kebaikan Maaf Jadi Kalau makanan yang berkah Berarti makanan yang Disitu tuh ada nilai kebaikannya Itu Kebaikan kayak apa tuh Kebaikan Yang Sesuai dengan Kesehatan tubuh kita Karena Dengan tubuh yang sehat Kita tuh Semangat 45 Kalau melakukan segala aktivitas Kalau Kita sakit kan rasanya Males Gitu ya Kayak Yah Pokoknya gak ada semangat-semangatnya Gitu Juga Kalau kita beribadah nih Kita jadi khusyuk Jadi Bener-bener gitu Kepada Allah Kita Bener-bener dari hati Dan Semangat juga Dalam beribadah Terus Kayak gini nih Kita udah tahu keberkahan itu apa Jadi Kita harus tahu juga dong Gimana cara meraih makanan yang berkah tersebut Ya Gini ya Kan kita gak ada yang tahu nih Dimana letak keberkahan makanan kita Bisa jadi di Suapan pertama Di suapan terakhir Di Makanan yang jatuh Ataupun di Sisa-sisa Jari kita Karena kita makannya pakai tangan Biasanya kan masih sisa ya Di jari-jari kita gitu Ataupun di Sendok gitu Nah Bisa jadi disitu Makannya Itu Makanan Makanan yang jatuh itu Kok bisa Ada keberkahan gitu Terus gimana cara kita Ngambil keberkahannya Sedangkan makanan itu Sudah jatuh Ya Tapi kalau misalnya Jatuh ya Kita lihat-lihat dulu Jangan langsung makan Karena Bisa jadi Makanannya Makanannya itu kan kotor Dan Gak layak buat kita makan Jadi Kalau kita makan Toh malah Menjadi Penyakit Bagi tubuh kita Jadi Kalau yang Makanan yang kotor Itu Dilihat dulu Kotornya kotor banget Apa enggak Kalau kotor biasa Dan bisa dibersihkan Ya Bersihkan aja Ya abis itu Dimakan Tapi kalau benar-benar kotor Kena pasir Yang Sampai di Penuh gitu ya Penuh pasir gitu Itu Lebih baik dibuang aja sih Bukan malah Jadi berkah Tapi Malah bikin sakit ya Jadi sakit Jadi Malah bahaya Terus Pernah nih ya Dari dulu kecil Aku tuh kayak Sering gitu denger Kalau misalnya ada Makan jatuh gitu Eh itu buruan diambil Sebelum 5 menit Itu emangnya benar ya Apakah selama itu 5 menit Enggak Itu tuh Jangan berpatokan Dengan waktu 5 menit ya Jadi hilangkan perspektif Bahwa Kalau Ngambil makanan tuh Nunggu Sebelum 5 menit Belum 5 menit Karena Sebelum 5 menit Bisa jadi udah kotor kan Ya Udah Udah gak layak kita makan Jadi yang penting Yang penting Kalau Kalau misalnya Makanan jatuh Dan kotor Itu Dibersihkan Dan dimakan Baru dimakan Tapi kalau Enggak layak Enggak layak dimakan Yaudah buang aja Enggak perlu nunggu waktu Selama 5 menit gitu ya Karena 5 menit tuh Bisa loh Buat kita nyuci piring dulu Bisa disambi ngapain gitu Bisa disambi-sambi Dengan Kegiatan lain kan Tadi Tadi Uti kan juga menyebutkan Bahwa Jari Ini Jari Ah iya itu Jari Sisa Sisa makanan yang ada di jari Kita Disitu tuh Kita dianjurin Buat Menjilet Menjilet Jari kita Sebelum Membersihkan Membersihkannya Dengan air Dengan tisu Karena Ya bisa jadi loh Disitu ada Ini Disitulah tempat Keberkahan Makanan kita Itu berarti Termasuk Sunah-sunah Atau adep dalam makan gitu ya Iya Bisa disebutin yang lain gitu Enggak Adep-adep makan gitu Adep makan Ya Mungkin dari kecil tuh Ini ya Pelajaran yang paling umum tuh Mesti berkaitan dengan adep makan Kayak Kayak Doa sebelum makan Karena Doa sebelum makan itu Bertujuan agar Makanan kita Diberkahi oleh Allah Agar Makanan Kita itu Baik-baik tubuh kita Terus Kita Harus pakai Tangan kanan Karena Karena kenapa Karena Karena kan Makan dengan tangan kanan itu Tangan kanan itu Lebih bersih Biasanya kan Iya Terus Makan dengan duduk Terus Jangan lupa Jangan lupa Kalau Setelah makan Habis makan Itu Baca Baca doa juga Karena Itu bentuk Rasa syukur kita Terhadap Makanan yang telah Diberikan oleh Allah Setelah membahas itu Apa aja ya Dampak Mungkin dampak Positif Buat Kita Setelah mengonsumsi Makanan yang berkah Ya Karena Ini Dampaknya itu Tadi mendorong kita Untuk melakukan Ketaatan kepada Allah Karena Tidak ini Pokoknya itu Karena 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 makanan itu kan Masuk ke tubuh kita ya Jadi Bagian dari Jasad kita Dari bagian tubuh kita Jadi Makanya Berpengaruh Kepada Ini Pikiran Pikiran kita Kepada 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 kita Untuk melakukan Hal-hal yang positif Terus Kalau untuk Dampak Makanan Berkah Kepada orang lain Itu juga ada loh Karena Kan ini ya Kita Dianjurin Menghabiskan Makanan tadi Jadi Kan banyak nih Di luar sana Ada teman-teman yang Ini sangat-sangat Telah berjuang Untuk Mendapatkan Makanan tersebut Sampai Mengosek-ngosek Sampah Ataupun Perjuangkan Sebutir Susah banget kan Nah Dengan Kita menghabiskan Makanan ya Kita Berarti Mempunyai Rasa ibe Kepada mereka Terus Terus Ini nih Kan sebelum Kita makan Makan itu Kita dapat Sumber daya Sumber daya Makanannya itu kan Dari Petani Dari nelayan Terus Peternak Gitu kan Yang Sudah Mereka tuh Susah payah Menyiapkan Sawah mereka Menyiapkan Hewan-hewan Hewan-hewan Ternak mereka Dirawat dengan Baik-baik Hingga 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 Kita tuh Bisa Ini Makan daging Yang berkisi Hasil jerih payahnya Dengan jerih payahnya Jadi Kalau kita Kalau kita Membuang makanan Sangat-sangat Sangat-sangat Tidak menghargai mereka Sebenarnya Tapi Emang kita Sering Tidak Sadar Mungkin ya Ya mungkin Secara Tidak 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 Sampai Mikir Kesitu Jadi Jadi ya teman-teman Kalau misalnya Kita mungkin Kadang gitu ya Makan yang gak habis Kalau bisa Jangan dibuang gitu ya Mungkin Kalau masih layak Dikasih ke teman Dikasih ke teman aja Biar Setenggaknya Habis deh Biar Tidak Mubazir ya Biar tidak Sia-sia Nah terus Bisa Ini gak Dikasih contoh gitu Makanan-makanan Yang Tidak berkah Supaya Kita semua Bisa menghindarinya Makanan yang gak berkah Itu yang Ini Yang udah diharamkan Oleh Allah kan Jadi tuh Allah itu mengharamkan Suatu makanan itu Karena emang Gak baik Buat tubuh kita Contohnya ya Kayak Homar Karena itu kan ada Apa Alkohol Yang memabukkan Yang bisa Memabukkan Sehingga kita Gak husuk Dalam beribadah Sehingga Kita kehilangan Akal Pikiran Dan Yaudah Kita jadi Sering berbuat Maksiatin itu Karena Kita jadi Bertemannya Dengan syaitan Dan biasanya Orang yang Yang mengonsumsi Minuman-minuman Seperti itu Malah justru Mendorong kepada Kemaksiatan Atau kejahatan Yang lain Menuntut Runtut Berantai Ya Gak baik Karena Ya itu Karena homar itu Gak baik Untuk tubuh kita Juga Gak baik Buat Ini Jadi kita tuh Interaksi Kepada Allahnya Jadi kurang Terus Oh ya Makanan Makanan Yang Kita Gak buang Itu tuh Juga Ini Bermanfaat Bagi alam kita Wah Kok bisa Tadi Iya Karena Karena gini Kita makan Dari Sebelum kita makan Kita pasti Ini Pasti kita Mengolah Makanan tersebut Dulu Merebus Makanannya Dulu Menggoreng Makanannya Dulu kan Pemirsa Nah Kan Merebusnya Itu Pakai air Dari sumber daya Alam air Walaupun air itu Melimpah Tapi Kalau kita Membuang makanan Berarti Sama saja Kita menyanyiakan Air Sama saja Kita menyanyiakan Lingkungan Dan kita Gak cinta alam Terus Ini juga sih Kalau Makanan yang udah Diolah Yang berminyak Yang bersantan Itu Kita buang kan Biasanya Jadi bau busuk Menimbulkan Polusi udara Karena makanan Yang busuk itu Mengandung Gas metana Yang Berefek Kepada Ini Berefek Rumah kaca Makanya Makanya Bumi kita Panas Bisa jadi Karena Ini ya Karena Kita membuang Makanan Untuk Terus Oh iya Kan Kita Kalau masak Biasanya pakai Ini ya Kompor gas Dan gas tersebut Dari gas Bumi Yang emang Susah Susah dicari Dan emang Mahal banget Jadi kalau Kita Gak boleh banget Menyanyiakan Jangan sampai Kita membuang Makanan Kemirsa Nah terus Ini Kadang itu Kan ada ya Kalau misalnya Misalnya ada Makanan jatuh Terus Ada gitu Yang mikir Ah biarin lah Gak usah diambil Ntar paling juga Dimakan semut Ya kalau Yang makan itu Semut Tapi kalau enggak Kan jadi Dimakan Jadi ini ya Jadi makanan Setan Jadi Ya Malah Gak bermanfaat Buat Dewanya Malah sama Mubazir Iya Sama saja Mubazir Karena Mubazir itu Adalah Saudara setan Orang yang Mubazir Jadi Jadi teman-teman Mungkin Setelah Penjelasan Panjang lebar Tadi Ada gitu ya Yang lagi galau Waduh Dulu aku Pernah nih Enggak Makan yang Enggak berkah Atau Enggak halal Atau Enggak sesuai Syariat Islam Terus Gimana Apakah Kita masih bisa Memperbaikinya Masih bisa Mengatasinya Bisa Bisa kok Insya Allah Karena Allah itu Maha pengampunnya Jadi Banyak-banyakin lah Mohon ampun Kepada Allah Ya semoga saja Allah mengampuni Dosa-dosa kita dulu Mungkin kan dulu Kita juga masih kecil Kita Gak tahu ya Gimana itu Mencuri itu Boleh atau enggak Karena terkadang Kita tuh tergoda Dengan nafsu kita Wah makanannya enak nih Kayaknya Kalau kita ambil Lumayan Padahal Padahal itu cara Yang tidak helal Buat kita Pokoknya Kita harus Banyak-banyak Istighfar Bertobat Dengan Setulus hati lah Pada Allah Dan Ingat Jangan ulangin laki Kalau udah tahu Iya benar banget Jadi ya teman-teman Kalau misalnya Teman-teman ini Masih galau gitu ya Dulu mungkin Pas kecil pernah Ambil mangga pak lurah Atau ambil Atau ambil Ambil apa aja deh gitu Mungkin pernah Ambil Duit Ibunya Buat beli permen Buat beli ciki Atau buat beli yang lain-lain gitu Gak apa-apa aja Jangan khawatir Oke karena kita Insya Allah Masih ada kesempatan Untuk Berbaikinya Dan Ya bertobat kepada Allah Gitu ya Terus Berarti ada Pesan-pesan lagi gitu Ya jadi Pemirsa Ibaskat TV Sebelum Kita itu Perlu banget Perlu banget Memperhatikan Makanan yang Akan kita makan Dimana itu Kita memperolehnya Caranya gimana Dimana Dan bagaimana Cara Cara Apa ya Cara Mengelolahnya juga Itu baik Buat tubuh kita Atau enggak Dan juga ini Porsi makan Kadang Kadang itu Kita gak memperhatikan Gak kira-kira gitu ya Gak kira-kira Padahal perut kita tuh Gak Ini ya Gak cukup Buat menampung Makanan sebanyak itu Tapi karena kita Pengen banget nih Makan Makanan tersebut tuh Jadi Pokoknya ambil Ambil banyak lah Terus habis itu Dipaksa Malah gak habis gitu ya Dipaksa Tapi malah Gak habis ternyata Jadi Kalau ngambil makan Porsinya tuh Dikit-dikit dulu aja Kan Kita bisa nambah lagi Kalau misalnya Belum kenyang Gitu ya teman-teman Jadi Apa-apa yang tadi Udah disampaikan Sama Atifara ini Semoga Bisa Selalu kita terapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Nah Mungkin Sekian dulu Dari kami Kurang lebihnya Mohon maaf Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Dan nantikan Podcast-podcast Santri berikutnya Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa